Intro Sebarkanlah agama Islam Keseluruh pelosok jagad Nggak emas sekali jaga Tapi ingat Dalam Islam tidak ada paksaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Ilmu yang diturunkan tadi Hanya untuk orang Yang mempunyai pengetahuan Dasar Islamnya cukup Serta mengerjakan syariat Dan pengamalannya Terus menerus Kepada Allah Karena Siti jenar Siti jenar Allah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mulai saat ini Kisanak jangan lagi Melakukan sihir Sebagaimana yang Kisanak Lakukan selama ini Itu perbuatan sesat Berlawanan dengan kita Sebagai umat Islam Ingat itu Bismillahirrahmanirrahim Kul huwollahu ahad Allahus somad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuan ahad Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sebanyak-banyaknya Bagaimanapun caranya Begitulah Nasib mereka Apakah sampai hati Membiarkan mereka itu demikian Kanjeng Sunan Ampel Demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah Dan demi agama Kita serang saja Kita serang saja Majapahit Lebih cepat kita mendirikan Pemerintahan sendiri Itu lebih baik Kita sudah punya Kekuatan yang cukup Dan kita sudah punya Calon pemimpin Yaitu Raden Patah Yang sekarang sedang sibuk Mencari pengaruh Di pusat kerajaan Maafkan Jeng Sunan Ampel Menyerang Majapahit Berarti Membrontak terhadap pemerintahan Yang semestinya kita Sebagai muslim Harus mentaatinya Sebagaimana kita sholat Harus mengikuti imam Imam Berarti pimpinan Kita sudah sama-sama Mengetahui Keadaan di Majapahit ini Dan percayalah Pada suatu saat nanti Riwayat Majapahit Akan habis Runtuh dengan sendirinya Kenapa kita harus Membrontak Kenapa kita harus Membrontak Setelah kita Melepatkan ikatan Dari pusat kerajaan Tindakan selanjutnya Kita akan menyerang Pusat kerajaan Mojopahit Untuk itu Kita perlu persiapan Yang secukupnya Tidak Apa karena Sunan Kalijogo Masih cucu Atau masih ada hubungan Dengan Sang Noto Majapahit Kita semua disini Termasuk Raden Patah Masih Setanah Majapahit Sekurang-kurangnya Masih ada hubungan Tali persaudaraan Saya tidak ada hubungan Apapun Kepada beliau-beliau Saya tahu benar itu Dan saya Siti Jenar Pasti tidak akan berani Berpihak Dalam hal ini Nasib Rakyat Sangat mengkhawatirkan Mereka ini Menderita Kemerosotan Budi Serta akhlak Yang membuat mereka Kehilangan pegangan Termasuk orang-orang Yang sudah kehilangan Kepercayaan kepada diri Dan mereka ini Mereka teramat Menderita Hidup berpindah-pindah Dikejar upeti Yang menekan Tidak berpih Kemanusiaan Benar Tapi apakah Raden Patah Yang akan kita percayakan Sebagai pimpinan Dan kesemuanya Yang hadir disini Setuju Akan merebut Kekuasaan Majapahit Menyerang Memberontak Selamat menikmati Sampai jumpa